Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Maibrat Agustinus Nau Memastikan absensi pegawai berbasis elektronik di lingkungan kerja Pemkap Maibrat akan diberlakukan pada 2023 mendatang. Agustinus berharap dengan diberlakukannya absensi elektronik kehadiran pegawai menjadi meningkat dan pelayanan kepada masyarakat pun dapat berjalan efektif seperti daerah-daerah lain di Papua. Ini supaya kita di Kabupaten Maibrat ini bisa mengikuti perkembangan yang ada seperti di Kabupaten Sorong, Manokwari Ibu Kota Provinsi Papua Barat dan Kabupaten lain, jadi ini kami mau tertibkan pegawai di Kabupaten Maibrat. Kata Agustinus saat ditemui usai kegiatan sosialisasi Dintek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Layanan VSAT Absensi Aplikasi Tahun 2022 di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Maibrat di Kumurkek, Rabu, 23 Juni 2022. Dikatakan Agustinus bahwa pegawai di Maibrat akan lebih ditertibkan dengan adanya penerapan absensi elektronik tersebut, di mana gaji yang diperoleh akan disesuaikan dengan kehadiran dan kinerja pegawai yang bersangkutan. Jadi itu yang akan kami lakukan. Sistem ini akan kita terapkan pada 2023, kata Agustinus. Pihak teknis Kepala Area Representasi Sorong Muksi menambahkan bahwa dalam sosialisasi tersebut pihaknya ingin memastikan supaya pegawai dapat mengetahui sistem kerja seperti apa yang akan diproses dalam aplikasi absensi tersebut, baik cara kerja maupun sistem evaluasinya. Jadi intinya kami tim support ingin memastikan agar teman-teman tahu infrastruktur apa aja yang akan direalisasikan, baik itu sistem transportasi maupun lalu lintas data yang akan menerima dan yang akan diproses. Jadi itu intinya bagaimana cara kerja absensi ini. Bagaimana cara pendataannya maupun nanti evaluasinya ada, kata Muksi. Sekda Maibrat, Joni Wei saat membuka kegiatan tersebut berharap Senada bahwa absensi elektronik bila sudah diterapkan, maka semua pegawai harus aktif berkantor di kumur kek. Dan juga harus memahami dengan baik urayan kerjanya masing-masing. Kegiatan sosialisasi tersebut dihadiri Sekda Maibrat, Asisten II, Kepala Dinas Kominfo, para pimpinan OPD, dan seluruh staff. Kegiatan sosialisasi tersebut dihadiri Sekda Maibrat, Asisten II di Kepala Dinas Kominfo, para pimpinan OPD, dan seluruh staff. absensi aplikasi untuk bagaimana kita dari Kabupaten Maiprat ini bisa mengikuti perkembangan yang ada dengan Kabupaten-Kabupaten lain seperti Kabupaten Tengok Provinsi Papua Barat dan Papua jadi kami mau tertipkan pegawai di Kabupaten Maiprat dengan tujuan mau melakukan kegiatan BIMTEX ini untuk mengikah hutan kepada semua ACM agar ke depannya kita tidak bisa lalai untuk masuk kantor apa-apa lagi kalau hak kita yang mau dibayar itu sesuai dengan kehadiran kita jadi nanti ke depan kita tidak lagi gaji online atau tidak harus berdasarkan kehadiran kita demikian ini yang tujuan kami mau lakukan BIMTEX ini kepada pegawai yang ada di Kabupaten Maiprat Bapak punya harapan bagaimana sedangkan penerapannya terapankan di depan agar lebih efektif lagi dalam pelayanan penerja pegawai pada masyarakat dan kalau ke depannya lagi seperti pisat ini hal ini harus ditingkatkan lagi dan diperlukan oleh penganggaran 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 terus seksinya kira-kira untuk penerapannya itu kira-kira kapan itu penerapannya kira-kira lama atau masih dalam 2022 eh 23 2023 2023 oke terima kasih Bapak kemudian dari Pak Gatim support itu hal teknis yang mungkin nanti disampaikan itu kira-kira seperti apa jadi dari kami tim support untuk memastikan teman-teman tahu infrastruktur apa aja yang akan direalisasikan transportasi lalu lintas jata yang akan menerima yang akan diproses jadi disitu kita memaparkan bagaimana cara kerja absensi ini bagaimana cara pendataannya bagaimana cara nanti di evaluasinya dari Mybrat Papua Barat RNC TV mengabarkan selamat menikmati selamat menikmati terima kasih